Saudara hati ibu mana yang tak hancur saat melihat buah hati yang dikandungnya tak lagi bernyawa. Seorang perempuan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur harus kehilangan bayinya usai 9 bulan mengandung. Bahkan masih ada bagian tubuh bayi yang tertinggal di bagian rahim. Kasus ini kemudian bergulir kerana hukum karena sang ibu tak terima bayinya meninggal dunia saat berada di ruang persalinan. Peristiwa tragis dialami oleh Muka Romah. Cerita ibu rumah tangga asal kecamatan Modung Bangkalan ini sontak viral di media sosial. Muka Romah menuturkan bahwa proses persalinan yang dijalaninya di sebuah puskesmas awal pekan lalu. Namun dirinya tidak bisa menimang sang buah hati karena bayi tersebut keluar dari rahim dalam kondisi tak bernyawa. Satu lagi kenyataan pahit yang harus ditelan oleh Muka Romah adalah ada bagian tubuh bayi yang tertinggal di rahimnya. Saya dibawa ke belakang, ke ruangan persalinan. Ibu, saya ini mau melahirkan operasi di Bangkalan. Saya mau minta rujukan. Iya, ibu, sebentar. Ibu mau diperiksa dulu, saya tanya. Tapi selama-lama saya dikasih suntikan pendorong. Iya, pendorong. Iya. Suruh kerjen lagi. Terus nggak bisa, saya nggak kuat. Bapak nggak kuat, akhirnya patah. Saudara melihat peristiwa ini sebenarnya bermula pada Senin Pekang lalu, tepatnya tanggal 4 Maret 2024. Menurut Muka Romah, kala itu dirinya datang ke puskesmas ke Dungdung dalam kondisi pembukaan empat. Perempuan berusia 25 tahun itu ditemani oleh bidan desa setempat untuk menuju ke puskesmas ini. Niat Muka Romah datang ke puskesmas adalah untuk meminta puskesmas agar merujuk dirinya untuk bisa ke rumah sakit di Bangkalan. Mengingat bayi ini dalam kondisi sungsang. Muka Romah mengungkapkan dirinya lalu dibawa ke ruang persalinan untuk diperiksa terlebih dahulu. Dan masih dari keterangan sang ibu, saudara. Tak lama kemudian datang seorang bidan berinisial M, ke puskesmas ke Dungdung. Akhirnya Muka Romah menjalani proses persalinan secara normal di puskesmas. Namun ada bagian tubuh bayi yang tertinggal di rahim. Merasakan sakit yang luar biasa pas siap persalinan, Muka Romah meminta untuk dirujuk ke rumah sakit untuk mengeluarkan bagian tubuh bayi yang tertinggal di rahim. Sang ibu mengatakan selama ini kehamilannya dalam kondisi baik berdasarkan hasil pemeriksaan rutin di bidan kampung. Kondisi bayi diketahui sungsang saat mendekati proses persalinan pada Februari lalu. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan angkat bicara terkait dengan kasus ini. Pada selasa siang, Kepala Dinkes Bangkalan Nur Holtibah memberikan klarifikasi di kantor Kominfo Bangkalan. Kepala Dinkes Bangkalan menjelaskan bahwa proses melahirkan Muka Romah sudah sesuai dengan prosedur. Pihak Dinkes juga membantah bahwa adanya malah praktik. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan Nur Holtibah, bayi Muka Romah sudah meninggal 7 hingga 10 hari sebelumnya. Sehingga bayi dalam rahim dalam kondisi melepuh. Dan saat dibantu dalam proses melahirkan, ada bagian tubuh bayi yang tertinggal di dalam rahim. Sehingga membutuhkan operasi lanjutan untuk mengeluarkan bagian tubuh itu. Pihak Dinas Kesehatan Bangkalan mengakui ada miskomunikasi dengan sang ibu soal kondisi bayinya. Tidak susah ya, kelihatan bokong, muni di sini ya. Akhirnya dipimpin lah sama tim penolong yang ada di Bukismas, Budung-Dung. Dia telah ditolong, ini kan apa yang disampaikan oleh dokter Edy sebagai dokter fungsi itu disampaikan tadi. Kemahitan itu kegiatan terjadi 7 sampai 10 hari. Terjadilah masyiasi dan melepuh di sini ya. Terjadi miskomunikasi aja. Apa yang disampaikan oleh teman-teman di Bukismas dengan keluarga miskomunikasi itu. Tapi ke keluarga si ibu itu memang sudah disampaikan kalau bayinya meninggal kan, Bu? Sebelumnya? Sebelumnya sudah disampaikan. Sudah disampaikan, Bu ya? Kalau, tapi tidak bilang bayi meninggal, detak jantungnya sudah tidak ada. Oh, bahasanya begini? Bahasanya seperti itu. Karena kita itu menyampaikan ke pasien maupun pelaga pasien dengan bahasa yang penuh dengan santun dan penuh yang enak diterima oleh pasien maupun pelaga pasien. Setelah apa yang dialaminya lebih dari satu pekan, kondisi muka romah masih lemah. Muka romah akhirnya dibawa pulang keluarga ke desa baru, kebupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk membelikan kondisi tubuhnya, muka romah setiap hari memeriksakan diri ke bidan setempat. Muka romah terkadang harus meringis, menahan sakit saat berinteraksi. Yang sakit di perut, ya? Iya, perut. Sakit semua badan saya ini. Selama pulang ke sini, sudah periksa teman, Bu? Di sana. Kemarin, kontrol. Gimana katanya? Banyak istirahat gitu ya mungkin ya? Ya, gitu. Karena masih sakit. Pihak keluarga muka romah memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Faisal selaku paman muka romah tidak sependapat dengan langkah yang diambil di puskesmas ke Dungdung untuk melakukan persalinan. Oleh karena itu, pihak keluarga melaporkan kasus ini ke Polres Bangkalan. Ini kan minta mau minta rujukan, tapi si bidan itu kayaknya mau dilakukan sendiri. Seharusnya kalau sudah ketahuan bayinya sumsa, itu kan nggak boleh. Apalagi sumsa. Sudut dikit pun kan nggak boleh itu. Harus dirujukan. Ya karena ulagi dan sepertinya itulah keluarga saya sangat dirujukan. Tetap terpaksa saya melapor ke pihak kepolisian Polres Bangkalan. Satreskrim Polres Bangkalan sudah memeriksa tiga orang saksi yang terdiri dari pelapor dan dua petugas kesehatan dari Pondok Bersalin Desa Kedungdung. Dua petugas kesehatan tersebut yang mengantar muka romah ke puskesmas ke Dungdung. Sebelum gelar perkara dilakukan, polisi akan meminta keterangan dokter forensik RSUD Bangkalan dan tim api dari kedokteran UNR Surabaya. Selain pelapor, kami juga sudah melakukan pemeriksaan dua tenaga kesehatan yang berdunas di Polides. Untuk perawat yang di Kedungdung belum? Untuk yang di Kedungdung sedihannya kemarin undangannya untuk hadir di Polres Bangkalan. Saya dari kuasa hukum menyampaikan untuk di skedul ulang pemeriksaannya. Selain menjatuhalkan ulang pemeriksaan orang di puskesmas, polisi akan meminta keterangan dari para saksi ahli dan akademisi untuk mendudukan persoalan pada tempatnya dan membuat kasus ini supaya menjadi terang-benerang. Sampai jumpa di video selanjutnya.